Dan pemirsa, hari pertama puncak acara KTT ASEAN 2023 ditutup dengan welcoming dinner dan juga sunset viewing. Jamuan makan malam atau welcoming dinner dimeriahkan tampilnya musisi muda tanah air serta seni budaya tradisional berlatar panorama Teluk Labuan Bajo. Dan menikmati the show. Tampilnya kekayaan seni pertunjukan musik dan tari yang kental warisan budaya dalam bingkai panggung spektakuler menjadi pemuncak kemeriahan acara jamuan makan malam KTT ASEAN 2023. Para kepala negara dan delegasi KTT ASEAN 2023 menghadiri acara mengesankan yang dilangsungkan di kawasan Pelabuhan Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggare Barat, Nusa Tenggara Timur. Deretan musisi muda tanah air menampilkan talenta terbaik mereka. Tidak hanya itu, yang juga memukau adalah pertunjukan tari tradisional dari seniman-seniman Nusa Tenggara Timur. Semua pertunjukan hiburan tersebut menjadi lebih berkesan ketika dipanggungkan di depan latar panorama menakjubkan Teluk Labuan Bajo. Kegiatan malam ini menjadi acara penutup pada hari pertama KTT ASEAN 2023. Sebelum menghadiri jamuan makan malam, para kepala negara dan delegasi KTT ASEAN 2023 bersama-sama menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam. Dari Manggare Barat, Nusa Tenggara Timur, Adia Anwari, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa kami ajak Anda ke Labuan Bajo untuk mengetahui kegiatan terkini yang berlangsung di KTT ASEAN 2023, Yasmin Rahmadi. Silahkan sampaikan laporan Anda, Yasmin. Ya, selamat malam Winnie Wellingtonia dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa baru saja digelar acara Welcoming Dinner yang merupakan salah satu rangkaian acara dari KTT ASEAN 2023, di mana Welcoming Dinner ini baru saja digelar di Hotel Ayana, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tentunya tadi acara Welcoming Dinner ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang mengenakan kemeja warna putih dan didampingi oleh Ibu Negara, Iryana. Dan tadi dalam sambutannya pun, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin, yakni adalah menyampaikan selamat datang kepada para kepala negara ASEAN di Labuan Bajo, yang merupakan salah satu tempat paling indah di Indonesia. Tadi pun Jokowi sempat mempromosikan Pulau Komodo, yang merupakan salah satu habitat dari Komodo dan berlokasi tidak jauh dari Labuan Bajo. Dan tentunya Presiden Jokowi pun juga berharap bahwa keindahan alam di Labuan Bajo, dan juga keramahan dari masyarakat ataupun warga Labuan Bajo, ini dapat mendorong ASEAN yang stabil dan juga penuh dengan kedamaian. Tadi pun pemirsa memang acara welcoming dinner ini dibuka pada pukul 7.30 waktu setempat begitu, di mana ini pun juga dilakukan setelah para kepala negara ini melakukan sunset viewing ataupun berburu matahari terbenam di sekitar pelabuhan Marina Labuan Bajo, dengan menggunakan kapal PINISI. Tadi memang acara welcoming dinner pun juga diramaikan oleh berbagai pertunjukan dan juga arena bazar, di mana memang pertunjukan musik ini juga diramaikan oleh sejumlah musisi tanah air, di antaranya ada Anmesh Kamaleng, lalu ada grup GAC, RAN, Happy Asmara, dan juga Maesha Juan. Dan terlihat sekali pemirsa bahwa para kepala negara dan juga delegasi ini menikmati penampilan dari para musisi, sambil menikmati santap malam yang juga secara spesial dihidangkan dan juga disediakan kepada para delegasi. Dan tentunya tadi acara welcoming dinner pun juga ditutup dengan salah satu penampilan yang sangat spesial, yakni adalah lagu Mau Mere yang merupakan lagu khas dari Nusa Tenggara Timur. Dan terlihat sekali bahwa para kepala negara dan juga delegasi pun menikmati penampilan tersebut, dan bahkan berjoget, berdansa, mengikuti dan mendengarkan lagu Mau Mere yang ditampilkan pada acara welcoming dinner. Nah pemirsa, besok merupakan hari terakhir dari acara puncak KTT ASEAN, dimana besok ini acara akan dimulai pada pukul 8.30 waktu setempat, dan rencananya akan dibuka dengan sesi retreat, lalu diikuti dengan sesi berikutnya, yakni adalah sesi IMT-GT Summit dan sesi BIMP-EA-GA Summit, dan ditutup dengan Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkan hasil dari KTT ASEAN. Di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di media center dari KTT ASEAN yang berlokasi di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tentunya menarik Windy Wellington-nya dan juga pemirsa untuk menunggu apa saja hasil dari KTT ASEAN yang sudah berlangsung selama hampir tiga hari ini, dan untuk mengikuti apa saja hasil dari diskusi para pemimpin negara ASEAN, dimana tentunya ada beberapa topik prioritas dari para kepala negara ASEAN tersebut, diantaranya ini adalah mengenai TPPO, yakni tindak pidana perdagangan orang, dan juga konflik di Myanmar. Bahkan kemarin pun kami sempat meminta statement ataupun pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ini, kemungkinan besar adalah MOU ataupun Memorandum of Understanding terkait TPPO ataupun Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena memang TPPO ini merupakan salah satu permasalahan ataupun isu yang terjadi di hampir seluruh negara di Asia Tenggara, dan justru semakin marak terjadi dengan adanya perkembangan IT ataupun teknologi informasi. Nantinya hasil MOU dari KTT ASEAN ini, pemirsa ini bersifat legally binding ataupun mengikat, walaupun tentunya penerapan dari MOU tersebut nantinya akan disesuaikan dengan situasi di negara masing-masing. Dan hal lainnya yang justru akan menarik untuk kita pantau, pemirsa ini adalah keanggotaan tetap dari Timor Leste yang juga sudah menjadi salah satu pembahasan di KTT ASEAN tahun ini, di mana sebelumnya memang Timor Leste sudah menjadi anggota kesebelas dari ASEAN, namun saat ini masih berstatus sebagai observer ataupun pengawas begitu, dan roadmap mengenai keanggotaan tetap dari Timor Leste saat ini juga sudah dibahas, dan kita akan menunggu apakah ini juga menjadi salah satu hal yang akan diberbincangkan pada besok hari. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Mindi Wellingtonia. Yasmin Terabadi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Labuan Bajonusa, Tenggara Timur.